Intro Unit Opsional Runmur Satres Krimpol Restabes Palembang berhasil menangkap satu tersangka penyiraman air keras terhadap korban Muhammad Maulana 26 tahun dan Muhammad Wahyu Aperiansa 20 tahun. Penyiraman terjadi di rumah korban Jalan Perindustrian 2 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Soekarami, Palembang. Tersangka Rizka Chandra, 27 tahun, warga Jalan Perindustrian 2 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Soekarami, Palembang, diamankan di rumahnya Rabu 6 Juli sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Rizka mengaku penyiraman air keras tersebut terjadi pada Senin 4 Juli sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu dua korban sedang duduk nongkrong di tempat kejadian berkara. Kapol Restabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngaji melalui kasat reskrim Kompol Triwayudi di ruang kerjanya Kamis 7 Juli mengungkapkan, akibat kejadian ini korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Korban membuat laporan ke Maposek Soekarami, Palembang. Atas laporan korban, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku di rumahnya Rabu 6 Juli sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Selain mengamankan pelaku, turut diamankan barang bukti, satu buah helm, satu helai baju kaos warna hitam langan panjang, satu helai celana training warna hitam, dan hasil visum et refertum. Tersangka Rizka Chandra mengakui perbuatannya sebelum melakukan penjiraman air keras sempat ribut dengan korban. Denny Sumeko TV melaporkan.